Halo Sobat Youtube, kembali lagi di Domeker, kali ini kita akan bahas terkait permasalahan pada motor Yamaha Fiction Oke ini sedikit, oke Nah disini ada permasalahan pada motor Yamaha Fiction yang dimana ketika kita kunci kotak on Dia akan menimbulkan kode mill Kode millnya seperti ini Satu Dua Tiga Empat Dua Kode yang empat dua Jadi kalau teman-teman mau tahu cara baca kode mill ini pernah saya bahas di video sebelumnya Yang dimana untuk membaca kode mill itu kalau kode teripannya sedikit lama itu nilainya 10 Sedangkan yang cepat itu nilainya 1 Jadi teman-teman tinggal tambahin aja ya yang lambat dan yang cepat Dan disini terbaktisi adalah kode empat dua Nah kode empat dua ini apa? Penasaran? Simak terus video ini sampai habis Oke Oke teman-teman jadi disini yang nimbul kode nya empat dua ya Jadi kalau teman-teman lihat ya disini kode nya terus timbul empat satu dua Jadi kode nya terus empat dua dan tidak ada lagi permasalahan pada sensor yang lainnya Jadi disini masalahnya hanya kode empat dua Nah buat teman-teman yang ingin tahu itu kode empat dua itu permasalahan dari mana Itu adalah kode masalah pada speed sensor motor ini Jadi motor ini kalau kita hidupin Kita coba masukin gigi Ini kita lepas ya Dan kondisi roda belakang benar-benar putar Indikator speedo hanya menunjukkan 0 saja Ya kelihatan ya Ini 0 saja Dan tidak ada gerakan Dan ketika sudah dinetralin Dia tetap 0 gitu Dan lampu mil ini akan selalu hidup Karena posisi audio sensornya Dia sudah rusak Oke kita matikan lagi Dan ketika kita kunci kontaknya onkan lagi Dia akan kembali berkedip seperti ini Oke Nah jadi langkah apa yang akan kita lakukan Teman-teman misalnya kode empat dua seperti ini Teman-teman bisa lakukan pengecekan disini Nah teman-teman bisa lihat Di sini ada soket Ya soket ini Nah ini adalah soket speed sensor Jadi speed sensornya ini perlu diganti Jadi kalau teman-teman mau ganti Bisa lakukan penggantian disini Jadi teman-teman bisa cabut Disini ada kunci L5 Dan teman-teman cabut Jadi teman-teman gak usah bingung sih Kalau teman-teman mau ganti bisa ganti sendiri sebenarnya Beli aja speed sensornya di online sub Mungkin harganya sekitar 80-100 ribu Dan teman-teman ganti sendiri Ini kebetulan barang saya gak ada Jadi saya perlu pesan dulu barangnya Untuk melakukan perbaikan pada speed sensornya Dan kebetulan motor ini juga akan kita lakukan Pengecekan kopling Dan penggantian celan clip ya Karena suaranya sudah lumayan mengelitik Untuk motor ini Nah jadi buat teman-teman Kalau misalnya kena kode sensor 42 Teman-teman jangan khawatir Bisa lakukan pengecekan pada speed sensornya Sudah dipastikan itu speed sensor ya Tidak ada masalah pada sensor yang lain Tapi hanya speed sensornya aja yang rusak Kalau memungkinkan akan saya buat yang 42 nya Untuk setelah saya ganti speed sensornya ya Jadi biar teman-teman tahu Apakah ketika diganti speed sensor dia normal Tapi ini sudah dipastikan speed sensornya ya Oke demikian video edukasi terkait Permasalahan pada kode 42 Motor Yamaha NIFICTION Lightning Dan ini berlaku juga pada motor NVA ya Dan motor-motor lainnya Yang memiliki speed sensor Yang gak tau bisa dibilang itu speed digital ya Jika teman-teman ada pertanyaan seputar Permasalahan pada kode 42 Bisa tanyakan saya di bawah Saya Domeker dan dadah I gave you 10 a week ago You told me that you got me when your check came home I've been waiting patiently cause you my homie bro But times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though You ain't been picking up You finding escapes I might have to wipe you out just like you Colgate